Ya, Dewan Perwakilan Daerah DPD mendukung perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 dan penyakit Tua DPD, Irman Guzman, satu bulan yang lalu. Amandemen inilah yang dinilai banyak pihak dapat mempengaruhi sistem hukum dan ketanagara anti-Indonesia. Tapi, sebagian negara kan tidak boleh tergantung kepadanya seorang presiden yang berdimensi jangan pendek. Ini MPR lah, menurut saya keempat yang sangat tepat. Kami di DPD mendukung amandemen konstitusi, ya ini mematuhi yang tepat. Itulah pernyataan mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD, Irman Guzman, sekitar satu bulan lalu. Pernyataan Irman lugas bahwa Dewan Perwakilan Daerah DPD mendukung perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan atau biasa disebut amandemen inilah yang dinilai banyak pihak dapat mempengaruhi sistem hukum dan ketatanagara anti-Indonesia. Beliau juga 2-3 bulan terakhir ini kan begitu gencar menyuarakan agenda untuk melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar. Dan kita udah bisa baca bahwa permintaan beliau untuk amandemen kelima itu, apabila berhasil dilaksanakan maka akan ada beberapa perubahan fasal yang bisa menyebabkan kekuasaan ini goyang. Salah satu poin penting dalam perubahan itu adalah aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatan berakhir. Nantinya proses tersebut berada di bawah kendali Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lembaga-lembaga negara MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Pemilihan presiden harus dilakukan oleh MPR. Kembali seperti masa lalu, presiden bisa diberhentikan. Selain MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR juga dapat langsung mengajukan usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Ini artinya kembali ke UUD 45 akan membuat posisi wakil rakyat lebih kuat. Terutama dalam hal pengawasan kinerja eksekutif atau presiden dan kabinetnya. Terlebih bila presiden dinilai sudah melanggar konstitusi. Tapi tiba-tiba presiden hanya mengeluarkan instruksi, anggaran potong sana, potong sini, itu sana, di sana, tumba, sini, tanpa persediaan DPR. Ini sebenarnya kan sudah perbuatan melanggar undang-undang. Ketika presiden melanggar undang-undang, maka itu adalah indikasi untuk impeachment. Kemungkinan keras itu datangnya justru dari DPD yang suaranya cukup valid, yaitu sejumlah 132 kursi. Suara DPD memang signifikan. Suara itu kini hilang. Seiring dengan tuduhan korupsi yang sudah dibantah sang ketua dari Sumatera Barat. Tidak, 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 Tidak.